Bismillahirrahmanirrahim. Rekan-rekan media yang saya hormati, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Tentunya pertama-tama saya ingin ucapkan selamat menjalankan ibadah puasa bagi rekan-rekan yang menjalankannya. Rekan-rekan sudah tiga bulan Indonesia menjalankan keketuaan di ASEAN. Sudah banyak yang dilakukan oleh Indonesia dalam tiga bulan ini. Oleh karena itu, pada hari ini bersama dengan Duta Besar Arto, Duta Besar Priyansah Jani, dan Duta Besar Murah Swajaya, saya akan menyampaikan apa saja yang dilakukan Indonesia, yang telah dilakukan Indonesia dalam tiga bulan terakhir ini. Pertama, saya ingin sampaikan dari sisi pertemuan-pertemuan yang telah dilakukan. Sejak Januari hingga akhir Maret 2023, telah dilangsungkan 190 pertemuan di berbagai tingkatan. Dari 531 pertemuan yang tercatat di dalam kalender ketuaan Indonesia di ASEAN. Dari 531 pertemuan tersebut, yang harus dituangrumahi oleh Indonesia adalah 301 pertemuan, di mana 73 di antaranya dilakukan di Gedung Sekretariat ASEAN. Sementara sisanya dilakukan di negara-negara ASEAN lain yang tengah menjadi koordinator pertemuan sektoral dan juga di negara mitra ASEAN. Beberapa pertemuan penting yang telah terselenggara antara lain, ASEAN Foreign Minister's Retreat di Jakarta 1-4 Februari, ASEAN Tourism Minister's Meeting di Yogyakarta 2-5 Februari, Kemudian ASEAN SOM and Related Meetings di Jakarta 6-8 Maret, ASEAN Economic Minister's Retreat di Magelang 20-22 Maret, dan ASEAN Finance Minister's and Central Bank Governance Meeting di Bali tanggal 28-31 Maret. Itu dari sisi pertemuan yang telah dilakukan selama 3 bulan. Kemudian yang kedua, dari sisi perkembangan pembahasan substansi. Sebagai mana teman-teman ketahui, terdapat 3 pilar besar turunan dari tema keketuaan Indonesia, ASEAN Matters, Epicentrum of Growth. Tiga pilar tersebut, yaitu pilar pertama terkait dengan ASEAN Matters-nya. Yang kedua terkait dengan Epicentrum of Growth, dan yang ketiga terkait dengan implementasi dari ASEAN Outlook on the Indo-Pasifik. Untuk pilar ASEAN Matters, teman-teman ketahui di pilar ini kapasitas ASEAN penting untuk diperkuat. Dan kita ingin menjadikan ASEAN dapat bekerja lebih efektif sehingga mampu mengatasi tantangan masa depan. Oleh karenanya, kesatuan dan sentralitas ASEAN penting untuk terus dijaga, agar ASEAN mampu terus menjadi lokomotif perdamaian dan stabilitas kawasan. Di pilar ini juga sedang disiapkan sebuah visi besar ASEAN 2045 yang saat ini sedang disusun oleh High Level Task Force. Dan Indonesia yang mengambilai High Level Task Force adalah kebesar Dian Dian Sahjani. Selain itu, tengah dilakukan saat ini proses pembahasan rancangan ASEAN Leader Statement on Strengthening ASEAN's Capacity and Institutional Effectiveness yang akan diadopsi pada KTT ke-42 ASEAN bulan Mei mendatang. Masih di bawah ASEAN Matters, beberapa isu yang terus menjadi prioritas dan perhatian dan sedang dibahas terus-menerus, antara lain adalah pemberantasan tindak pidana perdagangan orang, TPPU, akibat penyalahgunaan teknologi, percepatan negosiasi tax code of conduct, penguatan institusionalisasi hak asasi manusia, dialog hak asasi manusia di ASEAN, kemudian penyusunan peta jalan ke anggotaan penuh Timor-Leste di ASEAN, dan penanda tanganan SONFES oleh Nuclear Weapon State yang prosesnya terhenti pada 2012. Itu adalah untuk pilar ASEAN Matters. Sekarang untuk pilar Epicentrum of Growth, beberapa prioritas yang dibahas dalam tiga bulan terakhir ini, antara lain penguatan arsitektur kesehatan melalui One Health Initiative dan penguatan pendanaan garurat kesehatan untuk memperkuat keamanan kesehatan nasional dan kawasan. Di dalam pertemuan Menkeu dan Gubernur Bank Sentral ASEAN akhir Maret lalu, dibahas modalitas penguatan pendanaan kesehatan di kawasan, termasuk melalui pemanfaatan COVID-19 and Other Public Health Emergencies and Emerging Diseases ASEAN Response Fund. Kemudian, penguatan ketahanan pangan kawasan melalui ketersediaan pangan regional di masa krisis. Kemudian, penguatan ketahanan energi, termasuk melalui pembangunan ekosistem kendaraan listrik. Di dalam pertemuan High Level Task Force on Economic Integration, negara ASEAN sepakat untuk mengembangkan ekosistem kendaraan listrik di ASEAN dan akan disahkan pada KTT ke-42 Mei mendatang. Selain itu, masih di bawah pilar Episentrum of Growth, terdapat juga upaya penguatan stabilitas keuangan kawasan, termasuk melalui penggunaan mata uang negara ASEAN dalam transaksi perdagangan dan konektivitas mekanisme pembayaran di kawasan ASEAN. Dalam pertemuan MNKU dan di Benul Sentral ASEAN, disepakati komitmen negara ASEAN untuk menggunakan mata uang lokal dan perluasan konektivitas mekanisme pembayaran di kawasan atau Regional Payment Connectivity, guna memperkuat stabilitas keuangan di kawasan. Untuk digitalisasi ekonomi dan sektor pariwisata, ini juga akan terus diarus ditamakan di bawah keketuaan Indonesia tahun ini. Pertemuan MNKU dan ASEAN misalnya, seluruh negara anggota ASEAN mendorong adanya kesepakatan Digital Economic Framework dan melanjutkan perundingan Upgrading Trade on Goods Agreement di ASEAN untuk memfasilitasi perdagangan intra-ASEAN. Kemudian untuk digital tourism, ini menjadi salah satu kesepakatan penting dalam pertemuan Menteri Pariwisata ASEAN yang diselenggarakan Februari yang lalu. Masih di bawah pilar epicentrum of growth, pembahasan mengenai proteksi bagi pekerja migran di ASEAN dan pembangunan perdesaan dilakukan melalui pembentukan jejari desa ASEAN atau ASEAN Villages Network dan pembahasannya masih terus berlangsung. Kemudian kita masuk pilar yang ketiga, yaitu implementasi AOIP. Selama Ketuaan Indonesia, Indonesia ingin melihat penguatan kerjasama konkret dari ASEAN outlook on the Indo-Pacific dengan penekanan pada prinsip inklusivitas dan kerjasama ekonomi serta kerjasama pembangunan. Jadi, approach atau penekanan implementasi dari AOIP adalah bahwa prinsip kerjasamanya adalah inklusif dan juga memprioritaskan pada kerjasama ekonomi dan pembangunan. Oleh karena itu, sejalan dengan implementasi AOIP, Indonesia akan menjadi tuan rumah atau akan menyelenggarakan flagship event yaitu ASEAN Indo-Pacific Forum. Ini sekali lagi merupakan implementasi dari AOIP. Flagship event ini disingkat AIPF, ASEAN Indo-Pacific Forum. Persiapannya sedang terus dilakukan dan AIPF ini akan diselenggarakan di Jakarta pada 5-7 September yang akan dilakukan back-to-back dengan KTT ke-43 ASEAN. Pendekatan ke negara anggota ASEAN dan mitra eksternal ASEAN untuk meregister proyek-proyek konkret dalam konteks AOIP pada AIPF secara intensif terus dilakukan. Jadi itu adalah mengenai perkembangan substansi, teman-teman. Jadi mengenai pertemuan dari sisi jumlah pertemuan yang sudah dilakukan dari perkembangan persiapan substansi. Sekarang masuk ke bagian yang ketiga yaitu mengenai Nyanmar. Terkadang yang saya hormati, dalam tiga bulan terakhir, Indonesia telah bekerja keras mendorong implementasi Five Point Consensus atau 5 PC5 PC. Beberapa hal yang telah dilakukan. Pertama, memperkuat soliditas posisi ASEAN dalam menangani isu Nyanmar. Pertemuan retrik Menteri Luar Negeri ASEAN menyepakati bahwa ASEAN memiliki soliditas dalam mendekati atau menangani masalah Nyanmar. Yang kedua, Indonesia telah melakukan engagement dengan berbagai stakeholders dengan tujuan untuk mendorong dapat dilakukannya dialog nasional yang inklusif. Engagement ini, engagement dengan berbagai stakeholders dilakukan sesuai dengan mandat Five PC. Dari sisi jumlah engagement, maka engagement yang dilakukan selama Ketuaan Indonesia dilakukan secara sangat intensif. Yang ketiga, untuk pertama kalinya, Ketua ASEAN juga telah melakukan pertemuan dengan sejumlah special invoice termasuk special invoice sekjen BGB dan para special invoice dari negara tetangga Nyanmar dan juga special invoice dari negara lainnya juga. Kenapa hal ini dilakukan? Tujuan utamanya adalah untuk mendorong koordinasi dan sinergi sambil terus memperkuat sentralitas ASEAN. Dan engagement kita dengan semua special invoice tampak bahwa dukungan terhadap keketuaan Indonesia, sentralitas ASEAN, dan Five Points of Consensus tampak sangat kuat. Yang keempat, Indonesia telah menyampaikan perkembangan mengenai Nyanmar, utamanya implementasi Five Points of Consensus di depan Dewan Keamanan BBB pada 13 Maret lalu. Dalam pertemuan tertutup Dewan Keamanan BBB, tampak jelas dukungan kuat terhadap keketuaan Indonesia, sentralitas ASEAN, dan Five Points. Kelima, dalam engagement dengan stakeholders di Nyanmar, Indonesia terus menyampaikan call mengenai pentingnya penghentian tindak kekerasan dan use of force. Call ini didasarkan pada kekhawatiran, semakin meningkatnya penggunaan kekerasan yang tentunya mengakibatkan semakin meningkatnya korban sipil. Yang keenam, Indonesia juga telah memfasilitasi dibukanya kembali komunikasi dan konsultasi dengan berbagai stakeholders agar AH Center dapat menyalurkan bantuan kemanusiaan kepada masyarakat yang memerlukannya tanpa memandang latar belakang suku, agama, dan orientasi politik. Sebagaimana yang perlu kami sampaikan bahwa dengan fasilitasi Indonesia tersebut, AH Center telah berhasil melakukan konsultasi dengan beberapa stakeholders yang sebelumnya belum dapat dilakukan. Dengan demikian, terdapat pergerakan atau movement mengenai akses yang diberikan kepada AH Center. Konsultasi untuk menjangkau lebih banyak stakeholders masih diperlukan sambil mulai mempersiapkan delivery dari bantuan kemanusiaan tersebut. Jadi sekali lagi teman-teman, terdapat movement dari sisi akses yang diberikan kepada AH Center agar dapat menjangkau stakeholders yang lebih luas lagi. Dekan-dekan media yang saya hormati, upaya untuk membangun trust dan membangun jembatan untuk mendekatkan perbedaan sangat berusia dan akan terus dilanjutkan. Trust sangat penting, dan Indonesia akan berusaha terus untuk membangun trust ini dan Indonesia juga berusaha terus membangun jembatan untuk mendekatkan perbedaan-perbedaan yang ada. Mempunyai langkah maju diperlukan jika nyangmar ingin mencapai perdamaian yang berkelanjutan. Dan Indonesia akan terus mencoba memfasilitasi agar kondisi kondusif tercipta, agar dialog inklusif dapat dilakukan, agar penggunaan kekerasan dapat dihentikan, dan agar bantuan kemanusiaan dapat segera dilakukan. Rekan-rekan media yang saya hormati demikian beberapa update pelaksanaan Ketuaan Indonesia dalam 3 bulan pertama. Everything is on the right track so far. Alhamdulillah. Dan Indonesia akan terus bekerja keras untuk ASEAN dan tentunya untuk dunia. Dan saat ini persiapan ke-42 ASEAN di Labuan Bajuk, Dulemen terus dimatangkan, baik dari aspek penyelenggaraannya ataupun deliverables-nya. Dan update pelaksanaan Ketuaan ini akan disampaikan dari waktu ke waktu. Demikian teman-teman yang terakhir kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.